Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Kali ini saya akan membahas suatu informasi tentang DUPAK Dimana berdasarkan Permen PAN-RB nomor 1 tahun 2023 Bahwa ke depan itu tidak ada lagi yang namanya usulan DUPAK Nilai PAK atau angka kredit itu langsung dikonversi dari nilai kinerja Atau dari SKP Namun Kegiatan Yang dilakukan sebelum tahun 2022 Sampai terakhir 31 Desember 2022 Masih dapat diusulkan menjadi nilai angka kredit Nah itu sudah terbit edaran dirjen GTK Untuk itu marilah kita mulai Jadi ada edaran dari dirjen GTK Nomor 1 301 garis miring B garis miring KP titik 07.01 garis miring 2023 Tertanggal 9 Maret 2023 Perihal batas waktu penilaian angka kredit Ditujukan kepada 1 Gubernur Bupati Wali Kota Kemudian yang kedua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota Dan yang ketiga kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di seluruh Indonesia Seperti apa bunyi edarannya Marilah kita baca bersama-sama Dengan hormat Berdasarkan pasal 58 Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional Menjelaskan bahwa hasil kerja pejabat fungsional Yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 Tetap dinilai angka kreditnya Berdasarkan peraturan menti yang mengatur Mengenai Jabatan Fungsional masing-masing Dan proses penilaian kredit terhadap hasil kerja Sebagaimana dimaksud Dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023 Jadi saya tegaskan bahwa Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 1 tahun 2023 Pasal 58 Dikatakan bahwa Walaupun nanti itu tidak ada lagi Dupak Dimana angka kredit langsung Dikonversi dari nilai kinerja Tetapi Kegiatan Atau hasil kerja Sebelumnya Sampai terakhir 31 Desember 2022 Tetap dapat dinilai angka kreditnya Dengan demikian Saat ini itu masih Dibulihkan usul Dupak Tetapi masa penilaiannya ini Sampai 31 Desember 2022 Nah mulai 1 Januari 2023 Nah mulai 1 Januari 2023 Nanti tidak ada lagi Dupak Mulai 2023 Langsung SKP akan dikonversi menjadi angka kredit Tidak pakai usul Dupak Nah Sehubungan dengan hal itu Bersama ini kami sampaikan beberapa hal Sebagai berikut Satu Batas waktu Penilaian angka kredit Bagi pejabat fungsional guru Pengawas sekolah Pamong belajar Dan penilik dengan Pangkat golongan 3A Sampai dengan 4A Di lingkungan kerja saudara Paling lambat 30 Juni 2023 Untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022 Jadi yang golongan 3A Sampai 4A Itu tetap dinilai Di daerah masing-masing Kalau kabupaten kota Ya dinilai di kabupaten kota Kalau provinsi ya dinilai di provinsi Ingat Ini batas akhirnya 31 Juni 2021 2023 Masa penilaian sampai 31 Desember 2022 Oke nomor 2 Batas waktu Penilaian angka kredit Bagi pejabat fungsional guru Pengawas sekolah Pamong belajar Dan penilik dengan Pangkat 4B ke atas 4B 4C 4D Ya Di lingkungan kerja saudara Paling lambat 30 Juni 2023 Untuk masa penilaian Penilaian 31 Desember 2022 Batas usulan Berkas penilaian angka kredit Dimaksud paling lambat diterima Sekretariat tim penilai angka kredit Pusat pada tanggal 17 April 2023 Jadi walaupun di permen Pan-RB itu terakhir 30 Juni 2023 Tetapi Untuk yang Dinilai di pusat Dinilai di pusat itu adalah Golongan 4B ke atas Itu paling lambat Usulannya adalah 17 April 2023 Hasil penilaian angka kredit Sebagai mana Dapat bertanggung pada Angka 1 dan 2 selanjutnya Ditetapkan dengan Penetapan Angka kredit pak Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Nah Dengan demikian Disini jelas bahwa Kita diminta Usul Dupak Paling lambat 30 Juni 2023 Untuk yang golongan 3A sampai 4A Dan paling lambat 17 April 2023 Untuk golongan 4B ke atas Nah Setelah itu Lagi tidak ada Lagi dupak Tidak ada lagi Penilaian Angka kredit Nah Kenapa? Karena Nanti Angka kredit Langsung Dikonversi Dari nilai Kenerja Mulai tahun 2023 2024 Sampai Seterusnya Nah Sekarang Permasalahannya Bagaimana Nanti Kalau kita Tidak usul Dupak Dupak Sampai Sampai Batas Waktu Yang Ditetapkan Apakah Angka kredit Kegiatan Kegiatan Sebelum 31 Desember 2022 Apakah Hangus Atau Tidak Ini Kita Masih Menunggu Ketentuan Lebih Lanjut Karena Diedar Tidak Tidak Dijelaskan Bagaimana Kalau kita Tidak Tidak Usul Maka Ini Masih Menjadi Tanda Tanya Maka Untuk Itu Kita Akan Menunggu Bagaimana Ketentuan Ketentuan Lebih Lanjut Bagaimana Kalau kita Tidak Usul Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan Oke Sampai Disini Mudah Mudah Bermanfaat Saya Kiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh